Seorang pencuri kambing nyaris kehilangan nyawa setelah aksinya kepergok oleh warga. Pria berusia 44 tahun itu kepergok saat mencuri dua kambing milik warga di Majalengka, Jawa Barat, Jumat 6 September 2024. Kejadian ini bermula saat pelaku dengan pedenya membawa dua kambing yang telah diambil dari pekarangan warga. Kemudian aksi itu diketahui oleh warga sehingga membuat pelaku tak bisa berkutik. Pelaku menjalankan aksinya saat pemilik hewan ternak tengah mencari pakan pada pagi hari. Pelaku berkeliling untuk mencari hewan peliharaan yang tak dijaga oleh pemiliknya. Pemanan bisa dijaksikan dengan pengungkapan pelaku pencurian kambing itu gimana awalnya pemanannya? Pokoknya kita dapat laporan dari warga masyarakat karena terlengkap tangan. Kebetulan setelah dikrogasi, diperiksa, dia mengapis sudah tiga kali. Di tempat yang sama, di blok setengong, desa geleng. Itu memang pelaku sering mengambil atau mencuri kambing milik warga? Sudah tiga kali, karena pengakuan keterangan tersebut. Selain di Majaringka, apakah ada di daerah lain? Menurut keterangan dari tersangka itu pernah di daerah Congel, di sekitar satu tahun yang lalu. Di Sumedan? Di Sumedan. Artinya pelaku ini residui biskomanan? Sementara ini kita masih dalam proses penyelidikan dulu. Karena kita mau cek dulu apakah ada positif sebetulnya yang kita harus berhubungan dengan pelaku yang pengadilan. Itu gimana modus pelaku mencuri kambing itu? Langsung ke tempat kandang kambing itu, di mana korban atau pemilik kambing tersebut lagi pada kerja. Kerja pada kesawa, jadi sebelumnya itu dipantau terus di daerah. Artinya ini sudah jadi profesi pelaku kemandaan? Iya, betul. Sementara seperti itu. Itu ada berapa yang kandang kambing yang dicuri kemandaan? Yang berarti dengan kejadian sebelum-sebelumnya, berarti sebelumnya ada 6 anggih. Berarti pelaku melakukan pencuri atau? Pencuri ya untuk keseringan pelaku itu sendiri ataupun yang memang spesialisnya di pencuri kambing terus. Itu dijual atau memang sengaja diternak beli pelaku? Sementara menurut pengakuan tersangka itu disimpan di rumahnya saat ini. Itu sendiri apa gimana? Sendiri, pengakuannya sendiri. Pasal yang disinggalkan itu pasal yang berapa? Itu 362 dan 363. Oke, iya, makasih. Kini pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Kadipaten Majalengka. Setelah diperiksa, ternyata pelaku sering mencuri hewan peliharaan di tempat yang sama. Alasan pelaku melakukan aksinya karena desakan ekonomi. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.